Welcome back to my channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat surya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini Zona Forex akan memberikan review Gambaran daripada pergerakan ExaUSD Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi Yang akan rilis malam hari ini beserta indeks dolar Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas Check it out Oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini Saya akan bahas satu persatu yang pertama pukul 22.00 Dimana ada data ISM service PMI Jadi kalau kita lihat dari angka forecast Dari previews to forecast ya Dimana angkanya ada penurunan Dari 54,9% turun menjadi 53,8% Dampaknya seperti apa? Jika hasil aktual mendekati atau di bawah forecast 53,8% Hal ini menunjukkan adanya sedikit perlambatan di sektor jasa Amerika Serikat Dibandingkan bulan sebelumnya Yaitu 54,9% Namun kalau kita perhatikan disini untuk PMI sendiri Di atas 50% masih menunjukkan ekspansi Tetapi tren penurunan ini dapat memberikan signal Pelemahan terhadap sektor jasa ya Pasar mungkin menginterprestasikan itu sebagai tanda bahwa Ekonomi Amerika Serikat sedang melambat Yang tentunya memberi tekanan pada indeks dolar Jadi secara keseluruhan ketika nanti hasil aktual Seperti forecast atau di bawah forecast Maka menunjukkan tekanan pada indeks dolar Artinya indeks dolar terjadi penurunan secara keseluruhan Yang kedua ada presidential election ya Dan congressional election Tentunya disini di foreign factory Menggambarkan all day ya Jadi menurut saya sih memungkinkan Hal tersebut akan terjadi volatile ketika Pembukaan sesi Amerika ya Nantinya kita akan lihat Karena kalau secara keseluruhan Secara dampak Tentunya akan bergerak signifikan ya Terhadap pasar Terutama jika ada perubahan besar Dalam arah kebijakan ekonomi yang diproyeksikan Karena dari dua calon ya Yang akan bertarung malam ini ya Baik Donald Trump Ataupun si Kamala Harris Dimana dua-duanya juga memiliki Kebijakan ekonomi dan fiskal Disini saya akan sedikit aja Menjelaskan ya poin utamanya Jadi kalau Donald Trump yang menang Karena dia mengusung dari pemotongan pajak ya Dan regulasi bisnis Tentunya hal tersebut Pengaruh terhadap Indeks dolar Ketika Trump menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya Disini bisa membuat USD menguat dalam jangka pendek Karena Harapan kebijakan pro bisnis Tetapi dalam jangka panjang Ketegangan dagang dan ketidakpastian global Dapat membebani Indeks dolar Jika ketidakstabilan meningkat Jadi Jangka pendek sekali lagi Memungkinkan USD akan menguat Tapi untuk jangka panjang Bisa menjadikan Beban ya Atau Ketegangan dagang dan ketidakpastian global Dalam membebani Indeks dolar secara keseluruhan Dan yang kedua Jika Kamala Harris menjadi Pemenang presiden berikutnya Karena dari Dia sendiri juga Memberikan Perbedaan ya Dari Kebijakan Tentunya Dimana kebijakan yang dia Sampaikan Untuk ekonomi dan fiskal itu sendiri Yang pertama adalah peningkatan pajak Pada korporasi dan orang kaya Yang kedua adalah belanja infrastruktur dan program sosial Itu singkatnya ya Dan anda bisa cari sendiri Newsnya ada Beritanya ada di Media-media Anda bisa lihat Dan Tentunya Dengan Hal tersebut Efek atau Indeks Apa Dampak terhadap indeks dolar sendiri ya Kebijakan fiskal yang pro pengeluaran Dapat meningkatkan Inflasi Yang mungkin Membuat Defet Mempertimbangkan Kenaikan suku bunga Yang pada dasarnya Saat ini Program yang Defet lakukan adalah Pemangkasan tingkat suku bunga Jadi Ini dapat menyebabkan Tentunya Kalau kita lihat dari Kenaikan inflasi Karena adanya Tadi Kebijakan fiskal yang pro pengeluaran Dapat meningkatkan inflasi Tentunya Jangka pendek Dolar juga Menguat Tapi Dalam jangka panjang Beban utang yang lebih tinggi Akibat belanja Pemerintah dapat menekan Indeks dolar Dan tentunya Dengan rencana Defet Untuk menurunkan Inflasi Dengan Memongkas tingkat suku bunga Saat ini Yang rencana dia akan Lakukan selama Dua kali ya Khususnya nanti Di tanggal 8 Dan pertemuan berikutnya Di bulan Desember Ini bertentangan Artinya Ada Tidak kestabilan Ekonomi Akan terjadi Ya tentunya ExaUSD Akan menjadi Safe heaven Oke Jadi gambaran saya Seperti itu ya Singkatnya Apapun itu Kondisinya Pasti market akan Sangat volatile Baik Indeks dolar Melemah Atau ExaUSD Akan terjadi Kenaikan Tapi secara keseluruhan Memang Trend besar Untuk market ExaUSD Ini masih Dalam Laju Bullish Dan memang Jangka pendek Diperkirakan Masih Melemah Dan Hari ini akan Menguji Titik bawah Baik level Psikologi 2700 Tapi kita akan Coba lihat secara Teknikal dulu Untuk Indeks dolar Dan ExaUSD Check it out Oke Secara keseluruhan Sampai dengan Saat ini Indeks dolar Masih Dipengaruhi oleh Tekanan Seller Bahkan secara Structure Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Dari Minggu Kemarin Market Memiliki Kecanderungan Bergerak Konsolidasi Dan Setelah itu Ada Potensi Dimana Indeks dolar Berhasil Break out Area support Dia break out Kemudian Dia retest Harusnya Secara Structure Dia menunjukkan Potensi Pelemahan Jadi Memungkinkan Market Akan kembali Lagi Melemah Khususnya Untuk Indeks dolar Dan Tekanan Bullish Kemaren Pada Hari Senin Penolakan Di area 103.57 Mendekati Fair value Gap Yang ada Di Time frame Delia Di sisi ini Sifatnya Sebenarnya Koreksi Atau Retest Karena Saya melihat Juga Di sisi ini Ada Area Fair value Gap Dan Ada Penolakan Ada Bearish Engulfing Harusnya Berpotensi Menjadikan Negatif Terhadap Indeks Dolar Artinya Ada Reversal Tekanan Penurunan Pada Indeks Dolar Secara Keseluruhan Artinya Sampai Dengan Saat Ini Untuk XL USD Harusnya Bergerak Bullish Dengan Kondisi Indeks Dolar Yang Melemah Cuman Hati-hati Saya Katakan Kenapa Karena Hari ini Tetap Karena Ada Pemilihan Presiden Di Amerika Serikat Yang Tentunya Sangat Berpengaruh Terhadap Indeks Dolar Apakah Market Hari ini Akan Sangat Volatile Dengan Indeks Dolar Melemah Ataupun Menguat Secara Signifikan Ya Teman-teman Saran Saya Harusnya Wet Nc Melihat Perkembangan Selanjutnya Apa Yang Akan Terjadi Karena Kondisi Ini Harus Betul-betul Diperhatikan Kalau Saya Melihat Secara Keseluruhan Dengan Teknikal Saat Ini Memang Memiliki Kecandrungan Beris Pasca Break Daripada Area Support Oke Sekarang Kita Akan Lihat Dengan Kondisi XL USD Apakah Sudah Ada Pertunjuk Dari Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Europa Langsung Kita Bahas Check It Out Oke Untuk Market XL USD Di Time Frame 4 Jam Saya Melihat Tidak Ada Perubahan Yang Cukup Signifikan Dan Market Memiliki Kecandrungan Konsolidasi Dan Bergerak Terbatas Dimana Bayor Dan Seller Memang Memiliki Kekuatan Yang Seimbang Sampai Dengan Saat Ini Cuman Saya Ada Beberapa Poin Utama Yang Perlu Saya Tandain Yaitu Batas Breakout Ini Menurut Saya Insya Allah Bisa Membantu Dengan Kondisi Market Yang Nantinya Diharapkan Sangat Volatile Oke Dimana Batas Breakout Ini Berkisaran Antara 2746.73 Sisi Atas Dan Sisi Bawah Ada Di 2732.58 Karena Saya Melihat Pergerakan Di Time Frame 4 jam Sejauh Ini Belum Ada Perubahan Bahkan Sisi Bawah Batas Breakout Nya Juga Belum Berhasil Di Breakout Dan Disini Hanya Sebatas Sweep Liquidity Dimana Sempat Terjadi Pergerakan Penurunan Mendekati Previous Week Low Minggu Lalu Yaitu 2724.96 Dan Hanya Sebatas Sweep Liquidity Market Kembali Lagi Menguat Bahkan Konfirmasinya Di Sesi Asia Eropa Di Sore Tadi Dipukul Kurang Lebih Antara Jam 13.00 Sampai Jam 17.00 Ada Pembentukan Bullish Engulfing Di Sisi Candle Merah Dimakan Candle Warna Hijau Dan Sebelumnya Di Hari Kemarin Disini Ada Berishing Galving Candle Hijau Dimakan Candle Warna Merah Makanya Disini Ada Area Batas Atas Dan Batas Bawah Yang Merupakan Batas Breakout Yang Harus Dipantau Untuk Hari Ini Jadi Secara Keseluruhan Belum Ada Konfirmasi Yang Cukup Kuat Market Masih Berada Dalam Area Range Meskipun Kita Lihat Di Time Frame Satu Jam Maka Polanya Juga Sampai Dengan Saat Ini Belum Terbentuk Apakah Sudah Break Daripada Trend Line Yang Sudah Kita Gambarkan Sebelumnya Dari Sisi Atas Disini Penolakan Dan Ini Ada Breakout Dan Ini Ada False Break Sebenarnya Secara Structure Memang Ini Berpotensi Dia Akan Kuat Tapi Sekali Lagi Karena Market Konsolidasi Di Area Batas Breakout Yang Sudah Kita Tandain Baik Di Sisi 2732.58 Ataupun Di Sisi Atas 2700 46.73 Belum Berhasil Di Breakout Jadi Potensinya Tentunya Karena Market Konsolidasi Dia Bisa Bergerak Naik Secara Signifikan Dan Bergerak Turun Sangat Signifikan Dan Terlihat Memang Pelaku Pasar Sentimen Pasar Masih Menunggu Kepastian Siapakah Nantinya Yang Akan Menjadi Presiden Amerika Selanjutnya Hal tersebut Pastinya Akan Berpengaruh Terhadap Segala Kebijakan Yang Ada Di Negara Tersebut Maka Dari Sini Mereka Melihat Dari Kondisi Saat Ini Masih White NC Dan Secara Teknikal Juga Terlihat Market Sedang Konsolidasi Seperti Ini Oke Jadi Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Analisa Hari Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Menjadikan Manfaat Atau Anda Bisa Cocokkan Juga Dengan Trading Plan Masing Masing Kalau Memang Sesuai Bisa Dikutin Kalau Memang Tidak Sesuai Tidak 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 Usah Dikutin Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Support Channel Zona Forex Dengan Cara Bagikan Videonya Channelnya Ke Teman Teman Kalian Semua Semoga Mereka Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Setidak Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Loncengnya Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Oke Thank you Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh